Bupati Gunung Kidul Sunarianta, meluncurkan logo baru perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Handayani Gunung Kidul. Acara digelar di Auditorium Taman Budaya Gunung Kidul, Rabu 20 Desember 2023. Bupati mengatakan, logo baru ini sesuai dengan identitas visual yang kuat dan relevan dengan visi perusahaan. Bupati menambahkan, PDAM Tirta Handayani diharapkan menjadi perusahaan daerah yang mampu memahami kebutuhan masyarakat utamanya dalam penanganan air bersih. Saat ini sambungan rumah dikatakan Bupati sudah mencapai 89 persen. Proyeksi 2024 akan mampu meningkat hingga 90 persen lebih sesuai dengan standar nasional pemerintah pusat. Sunarianta juga mendorong PDAM Tirta Handayani mulai menggunakan energi baru terbarukan dalam pengelolaan distribusi air, sehingga pajak yang dikeluarkan PDAM tidak terlalu besar dan akan berdampak pada kesejahteraan pegawai dan masyarakat. Dan kita belum menjalankan dengan sistem real-time. Kita tidak mampu mengontrol secara totalitas bagaimana tentang air di gunung gitu. Yang seharusnya dengan teknologi yang seperti sekarang ini, dengan smart city yang seperti sekarang ini, ke depan Pak Direktur harus berafiliasi terhadap teknologi. Sehingga sekarang ini mampu mengeluarkan semua yang ada di gunung Kidul setelah real-time, khususnya PDAM. Ini adalah tantangan tentang teknologi ke depan. Ketua DPRD Gunung Kidul Endah Subyekti Kuntari Ningsih mengatakan, optimalisasi pengangkatan air bersih pada tahun 2023 di Gunung Kidul mencapai 80 miliar. Pertama optimalisasi seropan dengan anggaran sebesar 50 miliar dan ngobaran 30 miliar. Endah menambahkan, ini masih akan berlanjut tahun 2024. Reservoir Kanigoro akan digelondor 30 miliar dan tahun 2025 pembangunan IKK Tanjung Sari sebesar 120 miliar. Kalau ada orang berbicara Gunung Kidul adalah kekeringan di dalam pikirannya, kemudian tandus, kemudian adanya bantuan tanki dari para alumni, Insya Allah dengan usaha keras seperti ini, nanti di masa yang akan datang, Gunung Kidul akan dikenang menjadi wilayah yang subur penyuplai oksigen dan air minimal di daerah istimewa Yogyakarta. Direktur PDAM Tirta Handayani, Toto Sugiharto memaparkan logo baru di desain untuk mencerminkan nilai-nilai inti perusahaan. Sekaligus sebagai bentuk merefleksikan visi dan misi perusahaan untuk menghadirkan pelayanan air berkualitas dan inovatif bagi masyarakat. Dari rangkaian elemen tersebut, terciptanya logo PDAM Tirta Handayani yang baru, dengan nuansa baru, harapan baru, komitmen baru dan semangat baru untuk mewujudkan masyarakat Gunung Kidul Makmur, sehat dan sejahtera. Dari 2024 nanti, kita akan naikkan juta 200 meter per detik. Kini nanti, untuk wilayah 480 meter per detik. Selatan baru, 200 meter per detik. Membesar dengan wilayah yang cukup. Demikian, Daksinarga TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!